Pemirsa Balai Latihan Kerja Merah Putih Kampung Nawaripi di Istrikuania Timika Papua melakukan persiapan launching perdana. Belka ini dibentuk untuk memberikan keterampilan dan lapangan pekerjaan bagi putra dan putri daerah di Kampung Nawaripi. Kepala Kampung Nawaripi Norman ditunuh mengatakan launching perdana akan diadakan pada tanggal 15 Januari 2022 yang meliputi tiga jurusan yakni jurusan mebeler, jurusan otomotif, dan jurusan penggelasan. Kesiapan peralatan yang ada di berbagai jurusan sudah cukup maksimal dan sudah mencapai 90 persen. Nobertus menuturkan sasaran pelatihan dikhususkan suku Kamoro Kampung Nawaripi dikarenakan pendidikan yang minim sehingga adanya balai latihan kerja ini dapat membantu guna mengajarkan keterampilan pekerja sehingga dapat terbentuk sumber daya manusia yang sudah siap bekerja. Ditargetkan mengikuti pendidikan latihan ini selama tiga bulan sehingga dapat terbentuknya sumber daya manusia yang matang. Kemudian nanti kalau mereka sudah punya skill, tahun depan kami daftarkan mereka untuk ijazah paket A, B, dan seterusnya. Jadi rencana kami itu tiga bulan saja, tiga bulan saja dia pendidikan, tiga bulan dia pendidikan, dia terus kita kasih dia sertifikat yang belum punya ijazah SD, SMP, dan lainnya. Nanti kita daftarkan mereka untuk ikut paket A dan paket C, lain sebagainya itu. Dari Papua Timiki Anatan Making Anius melaporkan. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya.